Intro Obor ASEAN Games akhirnya tiba di Indonesia atau tepatnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta setelah sebelumnya api tersebut diberangkatkan dari negara India. Api yang menjadi simbol sudah dekatnya ASEAN Games tersebut tiba di lalu teri Angkatan Udara Agi Sucipto dengan dibawa oleh legenda pebuluh tangkis Indonesia Suci Susanti yang selanjutnya diserahkan kepada Kepala Staf Angkatan Udara Matsakal Madia TNI Yusutisna beserta rombongan Inas Gok yang diketuai oleh Erick Thohir. Menurut Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta, Brick Jantol Ahmad Doviri rencananya api ASEAN Games tersebut akan dibawa ke Museum Dirgantara untuk selanjutnya dibawa ke Candi Ratu Boko Harjo lalu menuju ke Prambanan untuk kemudian dipertemukan dengan api Merateng Jawa Tengah. Sama saja apinya, cuman pengambilan karena itu kan sejarah pertama jadi memang sakral ya harus ambil di sana. Ini kegiatan yang sangat bersejarah dan kebetulan Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan kesempatan pertama kali untuk tersebut yang dilaksanakan di Yogyakarta. Jadi kita sudah menyiapkan pengamanan untuk rute yang akan diluji. Pertama nanti acara tadi, dari mulai turun dari pesawat sampai kemudian dikenalkan di Yogyakarta. Besok nanti akan dikawinkan dengan api daerah rampen. Cuma itu Candi Boko dan Candi Boko kemudian nanti ketemu di Prambanan. Itu pun sudah disiapkan. Yang lebih penting lagi adalah ketika nanti kirapnya. Nah pada tanggal 19 nanti api sudah berada di Kraton. Nah selanjutnya nanti akan diarak utuhnya meliputi dari Kraton, kemudian titik 0, uterbenteng, kemudian sampai akhirnya nanti di, finis di Tugu. Nah setelah itu baru kemudian dibawa kembali ke wilayah Jawa Tengah, sampai ke Prambanan. Jadi praktis memang kalau untuk petelaria sendiri hampir 7-8 km. Pasukan yang digelar ke mana? Kita sudah menyiapkan hampir 2.400 orang, karena kita menyiapkan sepanjang jalan itu kita bakar petis ya, karena penonton juga nanti akan banyak. Jadi kita juga akan memberikan pengamanan semaksimal mungkin supaya berjalan dengan lancar. Polda daerah istimewa Yogyakarta juga telah menyiapkan sekitar 2.400 personil untuk mengamankan kirap yang akan dilaksanakan pada hari Kamis dengan melalui Kraton hingga finis di Tugu Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Tim Meliputan Tribbata TV, Salam Tribbata! Terima kasih.